Baik, hari ini saya akan mencoba mengganti akan mengganti kampas rem motor bagian depan ya kampas rem motor ini saya akan mengganti dengan yang baru karena kampas remnya sudah habis bisa kalian coba di rumah bagaimana caranya mengganti kampas rem ini silahkan perhatikan video ini dan selamat mencoba ya pertama-tama kita akan membuka bagian kunci L bintang ini ya, kita lepas ya, kita kendurkan dan kunci 8 pada as springnya ya, kita saksikan kita kendurkan dahulu ya ini untuk membuka kunci L-nya kita kendurkan kunci L ya untuk memutar biar dia keluar ini juga kita akan lepas seperti ini dan yang ini kita lepas termudah membuka kampas remnya kita tinggal kendurkan seperti ini kita lepas kampas remnya nah, ini kampasnya sudah habis ya, terlihat sini sudah bantalannya sudah habis nanti kalau tidak segera diganti dia akan memakan piringan ya disknya ini akan nanti lecet nah, ini agar segera diganti kita ganti dengan yang baru untuk membuka mengambil kampasnya ini nah, ini ada baut baut asnya sebelah sini ya ini kita kendurkan ya dengan kunci 8 kita lepas seperti ini kita kendurkan nah, ini seperti ini kita ambil ini dia untuk asnya pada dudukan kaki-kaki kampas ya, bautnya kemudian kita tinggal ambil aja kampasnya ini kampas yang satu ada cirinya ada kampas yang satunya ada lubang untuk as baut ya dudukan kuda sementara yang kampas yang kedua bagian dalam nah, yang ini ini ada coakan untuk pegangan di kaki-kaki kuda pada kampas nah sementara itu bagian bawah ini ada klip klip dudukan jangan sampai hilang ini untuk dudukan pada kampas ya ya kemudian kita akan memasang kembali bagian yang baru seperti yang ini kampas yang baru bisa dilihat pada kampas yang lama perbedaannya ini kampas yang sudah habis nah ini kampasnya sudah habis di bagian ini ini yang masih baru ya nah ini sudah habis sudah tipis dan yang kedua juga ini bagian kampas yang bagian luar bagian dalamnya ini ini tebal sementara yang ini sudah tipis ya ini sudah hampir kena besinya jadi kita harus sudah ganti nah sangat mudah sekali untuk memasang untuk kampas yang baru tetapi jika kita pasang kampas yang baru ya seperti ini posisinya yang cuakan ini masukkan ke dalam sini ya cuakan seperti ini nah seperti ini nah ini pasti akan ada masalah pada ruang antara jarak piston promolnya di master dengan kampas terlalu jarak dekat otomatis nanti piringan ini tidak masuk ya nah bagaimana cara untuk memotivasi ini kita akan menekan piston ini ke dalam terlebih dahulu dengan kampas yang bekas ya kita gunakan kampas yang bekas ya seperti ini ya kita bisa satukan ya seperti ini boleh nah ini lalu kita akan menekan ke dalam ya kita tekan ke dalam ya dengan cara kita tekan saja dengan didorong sedikit saja kita tekan pada bagian ini ya dorong ke sana ke sana ke sana supaya dia renggang ya oke kita akan tekan ya sedikit saja setelah kita tekan ini tadi ya ini sudah ada jarak renggang nah kemudian kita masukkan kembali kampas yang baru ya nah ini mulai dari coakan ini kita masukkan ke lubang ini ya coakan ini ya kita masukkan lalu kita tempatkan di dudukannya seperti semula ya pada kuda-kudanya seperti ini kemudian kemudian kita masukkan kembali yang per kedua ya yang pertama ini nah ini kita masukkan untuk pelana yang kedua untuk kampas bisa seperti ini kita dari yang ini dulu boleh ya kita masukkan ini kemudian kita masukkan asnya dulu ya sebagai penahan ini kita tekan ya seperti ini sudah masuk ya jangan dulu dorong karena kita akan memasang yang kampas yang kedua nah ini kita masukkan kembali kampas yang keduanya ya seperti ini ya seperti ini kita masukkan kampas yang kedua kemudian kita dorong ya untuk bautnya set yang ngepas ya pada lubang dudukan deratnya dan lubang pada as ini harus pas ya kita paskan lalu kita kencangkan baut delapannya ya dan ini kita kencangkan kita kencangkan kembali ya untuk jantung nah kemudian ini ada selah ya disini untuk memasukkan nanti ke piringan ini cakram ya kita posisikan untuk piringannya sebelumnya kita rapihkan dulu ya dudukan dudukan pada kampas ya supaya dia tidak nyangkut nanti posisinya kita pastikan harus rapih kembali ya posisinya oke setelah rapih dudukannya pas kita masukkan ya ke piringan ini sampai kita doa pelan-pelan ya karena ini masih baru jadi dia sedikit serah oke kita masukkan masukkan bautnya kembali baut L-nya ya lepaskan pada lubang supaya dia tidak geser dan yang bagian bawah kita pasang juga nah ini kita bawa pasang kembali pastikan pada lubang ya lubang ini ya dudukkan di master rem kemudian kita kencangkan kembali dengan kunci L bintang ya pada bagian setelah pas rapnya kita kencangkan kembali apa ini oke tinggal kita kencangkan seperti ini kencangkan oke kita pasang kembali ke pegangan di selang rem nah kemudian kita test rem ya kita habis test hal ini sudah berfungsi kembali kembali sudah bisa nge-rep oke baik demikian tadi cara mengganti kampas rem pada kendaraan motor metik ya ini kampas remnya sudah kita ganti dan bisa dilakukan di rumah selamat mudah sekali dan selamat mencoba semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe like dan komen pada channel saya jangan lupa juga bunyikan belnya agar tidak tertinggal video saya berikutnya terima kasih bye bye